Kalau dia katakan darah yang tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh adalah darah kaum muslimin saja. Semua orang kapis boleh untuk dibunuh. Ini benar atau tidak? Ini madhabnya orang khawarij. Kelas ya? Kalau dia da'i kepada sunnah, darah yang terjaga itu ada empat. Yang pertama darah kaum muslimin. Yang kedua darah kafir dimmi. Kafir dimmi. Orang Yahudi, Nasara. Dia tinggal dalam negeri Islam bersama kaum muslimin. Taat kepada peraturan negara, dilindungi oleh negara. Ini disebut kafir apa? Kafir dimmi. Dia juga penduduk negara. Ini dilindungi darahnya. Darah yang ketiga. Dalil untuk kafir dimmi. Rasulullah bersabda, Dimmatul muslimina wahidah. Yasa biha adanahum. Dimma kaum muslimin. Tanggung jawab kaum muslimin satu. Dijaga oleh lapisan paling bawahnya sampai lapisan paling atas. Semuanya menjaga. Baik. Darah yang ketiga. Darah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang terjadi perjanjian antara negeri Islam dengan mereka untuk tidak saling berperang. Maka kaum kafir di negeri itu darahnya disebut darah mu'ahad. Misalnya Indonesia dengan apa namanya Singapura misalnya ya atau Amerika ada hubungan bilateral untuk perjanjian dami dan seterusnya. Maka mereka disebut kafir mu'ahad namanya. Tidak boleh. Untuk apa? Atau kalau di masa dahulu orang-orang kafir Mekah setelah perjanjian Hudebiya kafir Mekah berubah menjadi kafir mu'ahad. Di situ Nabi bersabda Man qatala mu'ahadan lan miyarah raihat al janda Siapa yang membunuh kafir mu'ahad dia tidak akan mencium baunya surga. Ini hadith harusnya jadi renungannya orang-orang ISIS ini. Kafir dibunuh kok bisa tidak mencium baunya surga. Harusnya mereka berpikir. Itulah keagungan agama ini. Kenapa tidak boleh dibunuh? Ini kan perjanjian namanya. Sudah berjanji tidak saling apa? Berperang. Umat Islam itu bukan pengkhianat. Bukan orang yang gemar melanggar perjanjian. Dia kalau sudah berjanji dia tepati. Makanya Nabi memberi ancaman tidak mencium baunya surga. Jelas ya? Bukan tidak dibunuh karena kafirnya. Tidak. Tidak dibunuh karena ada apa? Perjanjian. Yang keempat namanya kafir mustahaman. Yaitu kafir yang mendapat jaminan keamanan masuk ke dalam negeri Islam. Ini turis-turis yang masuk ke Indonesia ini itu di bandara di stempel paspornya. Itu artinya pemerintah memberi jaminan keamanan dia boleh tinggal di Indonesia selama masa idin yang diberikan. Jelas ya? Maka mereka menjadi kafir mustahaman. Itu tidak boleh dibunuh. Karena Nabi SAW bersabda kami memberi jaminan keamanan bagi siapa yang kau jamin keamanannya wajimuhani. Terima kasih.